Musik Wakil Ketua Satu Dirwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, KU Senilawati, meminta para stakeholder terkait agar lebih bijak dan transparan dalam menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggapannya di mana baru saja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia mengeluarkan rilis resmi di akun Instagramnya yakni at Official KPK bahwa terdapat tiga provinsi teratas penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di mana salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut ia sampaikan saat diwawancarai oleh sejumlah awak media pada Senin 3 Juni 2024. pihaknya berharap agar kedepannya semua pihak yang berkepentingan dapat benar-benar menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sesuai dengan kebutuhan dan harus tepat sasaran. Karena bidang pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Penyeleraan pendidikan di sekolah seperti itu. Walaupun itu kan tingkat SD, SMA, SMP, SMA. Kita ini ada 12 tahun wajib belajar kan. Indikatornya 12 tahun wajib berarti kira-kira siswa kita itu amat SMA wajib ya seperti itu. Bukan hanya lulusan yang diutamakan, tapi kualitas lulusnya itu. Kualitas dari siswa-siswa kita itu yang memang kita harapkan juga bisa bersaing SDM-nya dengan dari daerah lain. Kalau dana BOS yang diselewengkan bagaimana? Misalnya buku ketinggalan, fasilitas ini nggak ada, guru ini nggak ada. Karena beberapa BOS itu digunakan biasanya untuk program-program kegiatan ekstra kulikuler di sekolah. Jadi guru-gurunya itu kan dari dana BOS nih. Misalnya ada guru menari, misalnya guru pelatih dramban, misalnya seperti itu kan. Karena sekarang juga uang komite sekolah juga dipantau kan, tidak serta-merta bisa dipungut, seperti itu. Karena memang sejatinya ada, tidak ada wajib, kalau sudah diwajibkan belajar itu sebenarnya nggak ada uang pangkal, tidak ada uang komite ya. Seperti itu kan karena dibiayai oleh pemerintah, kalau dulu namanya SD Impress itu nggak. Dari Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Meliputan Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!